Ketika terjadi rahasia tertip masker di kawasan Roksi, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa Pagi. Ia menolak rahasia dengan alasan maskernya terlepas ketika akan membuka helm. Dali ini tidak diterima petugas Satpol PP. Namun petugas akhirnya tidak bisa berbuat banyak dan membiarkan warga ini pergi. Lain lagi dengan pengendara sepeda motor ini. Ia sempat berupaya melarikan diri saat diadang petugas karena kedapatan tidak mengenakan masker dengan benar. Meski mulai hari ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperpanjang masa PPKM yang diperketat, faktanya masih banyak warga yang mengabaikan aturan memakai masker. Hasilnya dalam rahasia kali ini 28 orang terjaring rahasia dan memilih sanksi sosial menyapu jalan. Berbagai alasan dikemukakan pelanggar. Kenapa tadi tidak pakai masker? Merokok, Pak. Merokok? Merokok, iya. Merokok. Lupa lah. Biasa. Hancuran pemerintah harus pakai masker. Tadi tugasinya. Kalau ibu, mereksa ibu. Kalau ibu tidak ada, kita balik ke rumah. Kota apa? Sementara itu di Balikpapan, Kalimantan Timur, adu argumen antara petugas dinas perhubungan dan seorang warga sempat terjadi di posko pintu masuk Kota Balikpapan, di Jalan Soekarno-Hatta, Kilometer 13, Kelurahan Karangjoang, Balikpapan Utara, Senin pagi. Warga asal Samarinda ini menolak melakukan rapid test antigen yang menjadi syarat masuk Kota Balikpapan. Ia memilih kembali ke tempat asal meski tiga anggota keluarganya bersedia melakukan tes. Jadi mau balik ke daerah lain lagi, Bu? Iya, iya. Ke Samarinda, Bu? Iya, iya, iya. Samarinda, Bu, ya? Iya, mari saya balik. Sudah. Pemprov Kalimantan Timur menyebut akan melaporkan hasil tes antigen para pendatang yang diminta putar balik ke Dinas Kesehatan Setempat. Tim Liputan CNN Indonesia.